nah sobat desa ini di puncak batunya itu ada semacam jejak nih kayak jejak ini jejak bagi manusia nih ini jempolnya tapi kita berasih kumpul wooo kayu bakar hahaha mau gak pak buku buku ini tuh seakan menjadi rumah kedua bagi warga desa balong karena disinilah mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu desa sejuda cerita semoga sobat desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah rezekinya amin amin ya robbal alamin petualangan di desa pesisir selatan Yogyakarta berlanjut ke sebuah gunung purba satu-satunya di wilayah pesisir selatan kabupaten gunung hidul banyak cerita unik hingga mistis yang dipercaya terjadi di area puncak gunung purba yang berbagasan langsung dengan samudera ini bagaimana kisah sebenarnya ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like komen subscribe dan share video ini ke saudara saudara sobat desa semuanya ya mohon maaf nih agak keruki ini si suaranya lagi rumah sakit nih kita lanjutkan videonya nah sobat desa barusan kita sudah menerbangkan drone di kawasan ini ya ini depan kita ini yang membentuk seperti danau ini menurut penaturan warga adalah kawahnya gunung api purba jadi disini dipercaya dulu sebagai puncaknya si gunung nah kawasan ini kalau terisi air itu akan menjadi sebuah genangan dan kata mas Eko dulu disini tuh sering banyak kerbau sama sapi ya mas Eko ya oh dulu beliau waktu kecil itu sering bawa sapi sama kerbau kesini sobat desa nah selanjutnya dari kawasan gunung api purba ini tuh ini adalah jenis batuan yang sangat besar sekali ini ini batuannya warnanya hitam dan ini sangat keras sekali sobat desa beda dengan batuan kapur kita coba naik ke atas sana ya nah ini adalah salah satu warisan alam yang dimiliki oleh warga desa balong nah ini kita bisa lihat ya sobat desa nih bentuk batuannya ini sangat unik karena ini dulu dipercaya sebagai kawahnya gunung jadi ini dulu puncaknya disini kita harus merayap dengan berhati-hati nah ini dia puncak batunya batu manggung batu manggung dengan oh nih dari sini kita bisa langsung melihat laut lepas nih sobat desa nih itu laut lepas disana itu Banyutiba disana Bukit Pengilun juga di sebelah sana nah ada yang unik lagi disini nih ada sebuah bangunan ini bangunan warna putih dan ternyata ini adalah mercusuar ya mas ya mercusuar untuk mengarahkan kapal ya coba kita deketi kesana bisa tak mas oke yuk kita coba kesana nanti kesini lagi ngambil air nah sobat desa gunung api perba ini bisa menjadi salah satu tempat referensi wisata sobat desa jadi selain menikmati keindahan alam kita bisa belajar tentang kekayaan bumi dari gunung hidul ini salah satunya adalah ini nih kawahnya gunung api perba selanjutnya kita akan mencoba mendekati bangunan ini sobat desa karena tadi dilihat dari atas dari atas drone itu nampak sangat jelas sekali bahwa bangunan ini tuh bentuknya seperti sebuah menara di depan ada namanya oh ini punya pemerintah nih kita lihat namanya adalah rambu suar gunung batur oh ini punya kementerian perhubungan sobat desa ini bangunannya seperti ini naik ke atas sana ini ini ada lampunya di atas dan oh boleh masuk mas oh ya 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 ini mas Eko ini dulu yang punya lahan ini ya mas ya oh bukan oh punya warga dibeli ya wah ini dia sobat desa ini adalah salah satu tempat yang tidak diketahui banyak orang nih ternyata ada menara setinggi ini di puncak gunung batur terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 somba desa di depan kita ini bukan hasil tempaan manusia tapi ini adalah tempaan asli dari alam noh alam aja bisa membuat sesimetris ini nih ini ini benar-benar lurus loh soba desa ini kayak bahatan padahal ini asli berjuta-juta tahun yang lalu terbentuk dari proses vulkanik dari gunung api purbaidi dan Masya Allah nih gunungnya ini masih tinggi banget bahkan tadi beberapa titik Mas Eko juga malah baru tahu ya kayak gitu jadi kalau sobat saya kesini itu bisa banget nih kita akan belajar sejarah belajar tentang kebumian dan juga belajar tentang budayanya warga desa di kawasan ini Mas Eko kita sambil jalan di samping kiri ini adalah lahan pertanyaan ya Mas biasanya ditanamnya apa Mas di sini masih kadang padi terus singkong, kacang tapi nunggu musim penghujan dulu kalau musim kemarau kayak gini gak ditanamnya apa-apa ya oke Mas kita lanjut nah sobat desa ini di puncak batunya itu ada semacam jejak nih kayak jejak ini jejak kaki manusia nih ini jempolnya tapi kita belum tahu ya belum dapat informasi yang pas cuma nanti kalau kita dapat informasi kita bisa konfirmasi apakah ini jejak manusia atau bukan nanti kita akan coba tanya-tanya ke sesepuh dari desa ini dan jejaknya ini ada di atas gunungnya eh gunung di atas batunya oke kita turun lagi sobat desa nah di depan kita ini ada kawah kawah dari gunung api purbanya sobat desa jadi kawahnya ini tuh berupa sebuah cekungan gitu ya cekungan kayak gini seperti telaga dan karo musim penghujan terisi air ya mas ya terisi air jadi seperti sebuah telaga dan dulu waktu mas Eko kecil pernah dapat cerita dari mbahnya bahwa dulu disini sering ada kerbau mandi sapi mandi karena mayoritas warga disini itu sebagai seorang petani oke kita lanjutkan pencarian cerita dari desa balong lanjut nah nih sobat desa ada yang unik nih kalau sobat desa jalan-jalan untuk melihat keindahan alam disini ada si bocil yang selalu menemani kita nih itu penunjuk jalan kita selama ini nah sobat desa ternyata di kawasan gunung gilul ini mayoritas warganya adalah sebagai seorang petani mereka punya gubuk-gubuk seperti ini di tengah ladang seperti ini sebuah desa untuk beristirahat tapi ketika musim kemarau seperti ini warga tidak ke ladang tapi merawat hewan peliharaan di rumah sapi dan lain sebagainya oke kita akan lanjutkan lagi untuk mencari cerita dari kawasan desa balong tetap di cerita desa indonesia satu desa sejuta cerita kita lanjutkan perjalanan kita perlu diketahui bahwa fakta dan bukti bahwa gunung batur ini adalah gunung api purba bisa didihat sejak memasuki trek pendakian batu-batu andesit bertebaran dan bahkan trek yang dilalui adalah penggunaan blok batuan peku sangat masif di puncaknya jejak lagusan gunung berapi sangat nyata ada spot watu makunan atau lava peku berbentuk kerucuk yang menjulang tinggi di tengah-tengah ladang pertanian milik warga konon katanya di kawasan ini ada tunggal jati atau bekas pohon jati yang digunakan oleh sunan kiri untuk membangun masjid demak akan tetapi keberadaan tunggal jati tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu saja nah ini waktu kita menyusuri jalan turun dari gunung api borbani kita melihat ibu-ibu lagi mencari rumput tuh ini salah satu potret kehidupan warga desa di pesisir selatan gunung kidul jadi beliau ini lagi mencari rumput rumput kagam apa bu rumput kagam apa lembu lembu lembunya tengah ini konggi oh ngonteng anggil ibu-ibu ibu-ibu saya mencari rumput-rumput di sini oh di sini sudah sulit pakan sobat desa jadi beliau mencari rumput-rumput di sini oh iya iya oke kita lanjut monggo bu ini kita masih dalam rangka perjalanan turun dari gunung api purba nah ini kita ketemu lagi nih sama bapak-bapak gak punji pak oh letak ini kenapa ini kukasih gobong oh kayu bakar oh mau gak pak mau gak tuh beliau lagi mau mencari kayu bakar coba bisa jadi aduh salah satu kearifan lokal warga desa di pesisir selatan gunung itu menggunakan bahan-bahan alami untuk berdan hidup dan ini adalah salah satu hewan ternak yang sengaja di ini memang sengaja di sini mas kenapa sengaja di sini mas ya deket cari rumputnya oh deket cari rumput lahan warganya di sini oh berarti karena punya nyalahannya di sini terus di sini juga dekat dengan akses mencari rumput makanya si kandang sapinya ditaruh di sini ini masih di bawah hutan coba bisa dan di atasnya itu puncak gunung api purbanya nah ini adalah gubuk yang digunakan untuk beristirahat ya mas ya kita lihat nah ini gubuk sederhana yang digunakan oleh masyarakat di desa balong ketika istirahat ataupun ketika kemungkinan bermalam juga ada mas iya bermalam ya kalau kemalaman beliau-beliau istirahat di sini kondisinya seperti ini ini adalah salah satu potret cara bertahan hidup bagi masyarakat di pesisir sini sobat desa jadi beliau-beliau ini dengan rajin merawat sapi-sapinya nih uluh-luh-luh-luh sapi ini ngadek tuh jadi selain menjadi serang petani beliau-beliau memang banyak yang memelihara sapi seperti ini ya mas ya iya merawat sapi kambing dan itu biasanya kalau orang Jawa bilang gecelengan gitu ya betul oke wih si Molly lagi minum sobat desa dari tadi kita ini diikutin dia untuk apa ditunjukin jalan sama dia oke mas kita lanjut dadah sapi selamat menikmati menyusuri hutan di kawasan gunung kidul itu memang selalu menawarkan keindahan yang tidak bisa ditemui di tempat lain salah satunya adalah pemandangan gubuk-gubuk yang unik seperti ini sobat desa jadi gubuk-gubuk ini itu seakan menjadi rumah kedua bagi warga desa balong karena disinilah mereka beraktifitas menggarap lahan pertaniannya kalau yang ini gubuk untuk menyimpan kayu nih sobat desa ini ini untuk menyimpan kayu sama pakan ternak oh pakan ternak di sebelah sana ini ada baju-baju yang dijemur ada orangnya nggak ya oh nggak ada orang nah seperti ini sobat desa pemandangannya nih dengan tungku sederhana kemudian disini ada peralatan makan dan minum jadi kalau lelah ya istirahatnya disini sobat desa nggak pulang ke rumah karena kalau pulang ke rumah itu jaraknya super jauh sekali di tempat untuk istirahatnya sederhana ya karena ya bukan untuk rumah tinggal tapi untuk singgah oke mas Eko kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya oh iya mas Eko mumpung teringat tadi katanya harga sapi itu beda ya bisa dijelaskan mas yang tadi itu ya yang posisi di puncak gunung batur sama yang di pinggir jalan sini harganya ada selisihnya karena itu dihitung-hitung dari pembelinya itu risiko di perjalanannya jadi harga sapi di atas gunung sama di bawah itu beda ya mas ya karena ada risiko jatuh selama proses membawa dari atas ke bawah oh malah baru tahu nih oke kita lanjut lagi oke sobat desa kita semuanya sudah packing lagi tadi sudah ngecas sudah makan nah kita akan kembali di pandu oleh Pak ayo Pak mas Eko oke ya kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi sekarang kita angkat ke apa Watu Lumbung ya ke Watu Lumbung kamu enggak kasihan po bawa enggak enggak ini emang mas abim enggak kasihan aku bawa oke kunci motor oke sobat desa kita lanjutkan lagi ya insya Allah enggak ada Pak Pak menerun oke nah ternyata desa Balong itu kaya banget ya Jawa banyak tempat indah keren dan juga banyak cerita rakyat yang perlu kita lestarikan di kawasan ini sumuk nih loh sumuk aduh alhamdulillah ya nanti pakai karena belum mandi deh ya nah nih sobat desa disini pengunjungnya banyak banget nih lumayan rame lah hari ini omzirah semoga bisa menjadi keberkahan bagi warga disini oke kurun satu tangga ini motor kita harus ditata ulang ini sakadat sakadat ke nyoh suat oh ini 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 aku jangan sampai jatuh kita bawain motornya apa masih dalam rangka untuk menjelajahi desa balong yang ternyata desa ini itu punya banyak cerita di Jawa kita udah mengunjungi tempat mana banyak pertama buet penginan terus terus lanjut tibok lanjut tibok munung batur munung batur sekarang kita mau kemana lagi kita akan ke watu bol watu bol lumbung batu lumbung batu lumbung batu sampai tahunnya yaudah sekarang turut Jawa ini kita masih di bandu sama mas Tiko tapi Bojil udah gak ikut sobat desa ini adalah warga yang lagi bergerak ke Landa Landa Serah Landa Jawa jalan untuk menuju ke lokasi misalnya ini yang bagus di sudah di beton jadi sudah ramah terhadap wisatawan bagus banget lah pokoknya warga desa di balong bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki oke kalau begitu kami lanjutkan perjalanan dulu menuju ke pantai watu lumbung tetap di cerita desa Indonesia satu desa sejuda cerita lanjut selamat selamat an